Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemudatani So pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video Pengaruh pembukaan cincin terhadap hilangnya miselium Wow apa kabar pengaruh pembukaan cincin itu terhadap hilangnya miselium Ya memang itu sangat berpengaruh gen Jadi anda itu yang baru pemula atau baru berkecipung di dalam dunia jamur tiram Anda itu harus mengetahui kapan waktunya cincin itu dibuka pada media backlog itu sendiri Sebab apabila anda tidak mengetahui ciri-ciri media backlog itu sudah siap untuk dilakukan perempasan cincin Maka yang terjadi adalah hilangnya miselium pada media backlog So namun sebelum saya menjelaskan video ini Bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan informasi dalam dunia seputar jamur tiram Jadi ini saya akan menjelaskan kepada sahabat-sahabat jamur yang ada di luar sana Mas kapan waktu kita itu pembukaan cincin yang benar Nah sebenarnya pada waktu kita pembukaan cincin kita harus mengetahui ketebalan miselium terlebih dahulu Oke jadi disini saya akan memberikan contohnya kepada anda Ini kebetulan yang saya pindah ini umur 15 hari Nah jadi perjalanannya itu masih belum rata Jadi diusahakan apabila backlog anda itu masih belum rata Atau masih belum memenuhi pada media backlog itu Jalannya miseliumnya itu sendiri Maka saya rekomendasikan jangan dibuka terlebih dahulu cincinnya itu Kenapa? Karena apabila cincin itu dibuka Maka kemungkinan besar miselium itu akan mudah hilang Atau akan mudah mati kan So dan terus ciri-cirinya itu seperti apa mas Untuk dilakukan pembukaan cincin Pastinya itu seperti itu kan Oke jadi apabila anda mau membuka cincin Maka disini saya akan memberikan contohnya kepada anda kan Nah ini kebetulan ada media backlog yang sudah penuh Miseliumnya itu sudah penuh Jadi yang pertama yang perlu anda perhatikan Itu ketebalan miselium di bagian depan Nah ini ketebalan miselium di bagian depan Nah ketika miselium itu sudah menebal putihnya Bagian depannya ini Maka anda sudah siap melakukan pembukaan cincin Terus yang kedua Kalau anda masih pemula Tunggu tumbuhnya primordi dulu Jadi contohnya itu seperti ini Ini saya akan mengambil contohnya Jadi contohnya itu seperti ini Ini sudah tumbuh Dengan waktu pembibitan yang sama Maka pembukaan cincinnya itu juga sama Terus ini contohnya itu seperti ini Ini sudah siap dilakukan pembukaan cincin Nah ini putihnya itu menebal Terus ini juga ada pertanyaan dari sahabat-sahabat jamur Yang ada di luar sana Apabila miselium itu masih menempel pada plastik Bagaimana cara kita itu melakukan Agar miselium itu tidak menempel pada media plastik Sebab apabila itu dilakukan Biasanya itu rusak pada bagian depannya Backlog itu sendiri Oke yang pertama yang perlu anda perhatikan Ketika miselium sudah penuh Kemudian miselium masih menempel pada media plastik Ketika kita melakukan pembukaan cincinnya Seperti ini Masih melengket atau masih menempel pada pinhead Ketika kita ditarik seperti ini Maka kemungkinan besar bagian miseliumnya itu rusak Atau kurang bagus Dan caranya itu seperti apa Agar miselium itu tidak menempel pada media plastik Atau pada plastik yang di media baklog itu sendirilah Yang sering saya lakukan di kumbung sini Saya itu menyemprot bagian depannya baklog Sini atau dimasukkan air Nah ini disemprotkan air Jadi disemprotkan dimasukkan Ini 3 hari sudah bisa dilakukan pembukaan plastik Atau penyopikan plastik Jadi anda yang baru datang silahkan Tonton video saya Tentang bagaimana cara kita itu penyopikan plastik Atau penyopikan plastik di bagian depan Itu saya sudah mengajari kepada sahabat-sahabat jamur yang ada di luar sana Kemudian ketika kita sudah tidak menempel pada ujung baklog ini Maka itu sudah bisa dilakukan penyopikan pada media baklog Pada plastik yang ada di media baklog itu sendiri Dan juga mungkin sahabat-sahabat jamur yang ada di luar sana Mas punya saya itu tidak full miseliumnya Tapi itu sudah dilakukan pembukaan cincin Tapi itu tidak berpengaruh Ya memang benar Saya kemarin menjumpai pada sahabat-sahabat jamur Yang ada di sekitar rumah saya Saya coba lihat pada kumbungnya Memang ketika perjalanan miselium itu memenuhi setengah Atau seperempat Itu bagian depannya itu sudah putihnya itu menebal kan Putihnya itu menebal Nah itu dilakukan pembukaan cincin Dan apakah hilang? Ya memang ada yang hilang dan juga ada yang tidak hilang Itu daya keberhasilannya itu kurang lebih 60-70% Jadi yang 30% itu saya lihat tuh Miselium itu hilang Atau miseliumnya itu mengering Jadi apabila Anda mau membuka cincin Saran saya itu Ya terlebih dahulu Kalau memang ininya itu masih menempel Agar miseliumnya itu tidak hilang Atau tidak mati Maka itu yang pertama Kita menyemprotkan air ke lubang plastik itu sendiri Jadi ini dimasukkan air Apakah tidak berpengaruh? Itu tidak berpengaruh gen Dan juga yang kedua Apabila Anda tidak melakukan penyiraman Itu dibiarkan begitu saja Ini kurang lebih 4-5 hari Itu sudah Antara plastik dengan miseliumnya itu Dia sudah tidak menempel lagi gen So oke gen Itulah yang perlu bisa saya sampaikan Kepada sahabat-sahabat jemur yang ada di luar sana Dan apabila ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis komentar yang ada di bawah sini Saya dengan senang hati membaca komentar Anda Dan saya dengan senang hati membaca masukan Anda Karena masukan Anda sangat bermanfaat Bagi saya dan orang lain So bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar Anda tidak ketinggalan Informasi dalam dunia seputar jamur tiram Sampai jumpa pada video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemudatani